Kita ke informasi selanjutnya, banyak cara bisa dilakukan untuk menghabiskan waktu menunggu buka puasa atau ngabuburit. Di Bogor, Jawa Barat, puluhan anak bermain permainan tradisional bersama mahasiswa asing. Selain untuk meningkatkan kecintaan terhadap kebudayaan lokal, hubungan emosional dengan warga negara asing ini juga diharapkan terbangun dengan permainan tersebut. Di informasi ini sekaligus mengakhiri Net24 Malam ini. Saya Tommy Fajar. Saya Chelsea Felfon, selamat malam dan selamat menyaksikan NetSoker. Di halaman kawasan kampus IPB Dramaga ini, puluhan anak berbaur dengan sejumlah mahasiswa asing untuk bermain permainan tradisional. Mulai dari membawa kelereng di atas sendok, sampai angkat bola tenis secara beregu. Alhasil, mereka pun tampil dengan kompak. Sejumlah mahasiswa dari berbagai negara ini juga tidak canggung untuk bermain aneka permainan tradisional. Saya sebenarnya bermain ini sebelumnya. Kita memiliki aktivitas yang berbeda, itu sangat menyenangkan. Sama seperti ini, saya benar-benar suka ini, tapi tidak berbeda. Permainan tradisional ini sengaja digelar oleh pihak kampus IPB sebagai bentuk kebersamaan pihak kampus dengan lingkungan sekitar. Kepada anak-anak itu untuk permainan tradisional ini, untuk mengenalkan bulenya tentang permainan-permainan tradisional yang ada di negara kerta, kemudian dan untuk membawarkan anak-anak dengan orang-orang asing atau mahasiswa asing yang ada di sini. Merupakan suatu kebanggaan bisa memperkenalkan tradisi sekaligus permainan tradisional kepada warga negara asing. Selain bisa memperkenalkan budaya Indonesia, juga bisa tercipta hubungan emosional dengan warga negara asing. Dede Jumhana melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!